Setelah menonton video ini, Anda pasti akan tahu cara membuat alat seperti ini Oke, alat ini bisa diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan Seperti ini, untuk lampu, dan untuk dinamo Dan untuk berbagai macam kebutuhan lainnya Bagaimana cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis Agar tahu caranya Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocok dulu nih, tombol subscribe Jika sudah, terima kasih Mari kita buat Oke, disini saya mempunyai potensio 10K dan transistor TIP41C Kita gabung Seperti ini Oke, perhatikan Oke, kita balik saja untuk mempermudah pemasangannya Kaki basis Kita pasang di tengah Dari potensio Dan Collector Kita pasang Di sebelah kiri ya Untuk potensio Oke, seperti ini Oke, selanjutnya kita akan balik Seperti ini Selanjutnya saya mempunyai Dioda IN4007 Posisinya jangan sampai terbalik Ada anoda dan kathoda Anoda Di sebelah kiri dan kathoda di sebelah kanan ya Yang kathoda yang ada garis putih Saya pasang di emitter dari transistor Dan yang anoda saya pasang di Potensio yang nomor 1 Paling ujung ya Sebelah kiri Seperti ini Perhatikan Oke, kita potong saja Terlalu panjang Oke, seperti ini Rangkaiannya sudah jadi Selanjutnya kita akan menentukan Posisi IN dan OUTnya ya Selanjutnya Saya akan pasang pendingin Atau headsink Di transistornya ya Agar Lebih awet Pakainya Bisa bertahan lama ya Oke, kita kasih baut Lalu Lalu saya sudah membuat Case-nya dari Akrilik bekas Yang sudah tidak terpakai Saya buat case-nya Dan ini adalah Socket Female Untuk IN dari Socket Gmail Yang kanan adalah Positif Dan yang kiri adalah Negatif Selanjutnya Untuk posisi Positifnya Itu di Nomor 3 Di Potensio ya Dan Negatifnya Di nomor 1 Di Potensio ya Oke, seperti ini Positif Dan ini negatif ya Selanjutnya Kita akan solder Menggunakan kabel Ini adalah Kabel merah Yang artinya adalah Positif Kita pasang Di kaki nomor 3 Potensio Oke, seperti ini Lalu saya akan pasang Kabel hitam Yang artinya adalah Negatif Dipasang Di posisi Potensio Nomor 1 Seperti ini Bisa kita lihat Selanjutnya Kita akan pasang Di Socket Female DC Oke, seperti ini Untuk In Sudah jadi Selanjutnya Saya akan rapihkan Dan Akan memasang Kabel Untuk out Yang positifnya Yang positifnya Di kaki emitter Dan yang negatifnya Di potensio Nomor 3 Oke, langsung saja Kita solder Di kaki emitter Untuk positifnya Seperti ini Selanjutnya Untuk negatif Di kaki potensio Nomor 3 Langsung saja Kita solder Oke, seperti ini Ini sudah jadi Rangkaiannya Selanjutnya Kita akan Tutup dengan Case Dari Akrilik Buatan sendiri Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Hasilnya Seperti ini Dan ini Sempurna Oke, selanjutnya Kita akan Tes Untuk inputnya Saya menggunakan Baterai 18650 Yang sudah saya seri Menjadi 12V Kita akan cek Dengan Polmeter Apakah 12V Oke, 12V Bisa dilihat Polmeter Menunjukkan 12V Sekarang Untuk kabel putihnya Saya pasang di Out Out positif Dari rangkaian Yang saya buat tadi Agar Agar Default meternya Bisa terlihat 0V Volt Oke, kita akan coba Tes Kita akan putar Potensiunya Apakah Bisa berjalan Sempurna Atau tidak Oke, bisa dilihat Sudah naik 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V Oke, dan sampai 11V Oke, dan sampai 11V Karena terpotong oleh Voltmeter Dan Komponen lainnya Jadi 11V Oke, kita akan coba Menggunakan Dinamo Dinamo bekas DVD Oke, apakah Akan berjalan Dengan sempurna Oke, kita akan Coba putar Kembali Mantap Sekali Bisa dilihat Voltmeternya Menunjukkan 4V 5V 6V 9V 10V Lalu kita putar Kembali Apakah Bisa sampai 0V Oke Rangkaian yang saya buat ini Bekerja dengan Sempurna Alat ini bisa Digunakan untuk Berbagai kebutuhan Seperti Lampu Kipas angin Atau Rotasi Display stand Untuk jualan online Dan lain-lainnya Anda bisa membuatnya Di rumah dengan mudah Dan gampang Semoga Video ini bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Dan Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa